Hai, ini Hallie. Di bagian terakhir ceritaku, aku pindah ke LA dengan pil dan setelah awal yang sulit kami akhirnya dikenal. Sekarang kami terikat kontrak dengan sebuah label rekaman dan punya bos bernama Deanne. Impianku mulai terwujud. Yah, terlepas dari fakta bahwa Deanne membuatku merasa sedikit tak nyaman. Jadi aku membuat alasan untuk tidak pergi ke pesta artis papan atas dengannya. Aku sedang arah pulang saat ku dengar Deanne berteriak memanggilku. Oh tidak, apa yang ingin disampaikannya padaku? Ini tak mungkin berita baik ya kan? Aku pura-pura tak mendengarnya dan terus berjalan. Tapi dia sangat gigih lalu mengikutiku dan terus memanggil namaku. Akhirnya aku berpaling dan berkata, Deanne, ada apa? Jika tak begitu penting, apa bisa kita bicarakan nanti? Aku harus segera pulang. Aku melihat jamku. Dia menjawab, Tunggu, Hallie. Kenapa kamu menjauhiku? Sementara aku ragu-ragu dan tak tahu harus menjawab apa, dia melanjutkan. Dalam semenit kamu loncat-loncat kegirangan soal pesta itu. Tapi kemudian saat Pil bilang tak pergi, suasana hatimu berubah. Apa ini karena kamu tak mau pergi denganku? Aku... aku... aku terbata-bata dengan suara lirih. Hei, Hallie. Apa kamu pikir aku punya niat jelek di pikiranku atau semacamnya? Dia tertawa. Oh, tidak. Aku ini pria beristri yang bahagia. Yuk, mari kita bicara. Dia melambai padaku ke bangku terdekat. Kamu tak perlu khawatir soal apapun. Aku hanya menjagamu karena aku merasa aku tak cukup baik melakukan itu untuk adikku, Alan. Dia menghalang nafas dalam. Dia pemusik jenius. Tak hanya suaranya itu paling bertenaga yang pernah ku dengar, tapi dia juga bisa memainkan beberapa instrumen. Tapi dia tak bilang padaku tentang penyakit leokimianya. Ternyata dia sembunyikan itu bertahun-tahun karena tak ingin membuat kami khawatir. Itulah Alan kami. Selalu menempatkan yang lain terlebih dahulu. Aku mematung dan tak tahu harus bilang apa. Aku merasa begitu bodoh karena salah paham atas Deanne. Tadinya aku pikir dia so akrab padahal sebenarnya semua yang dilakukannya adalah berusaha menjagaku karena dia menganggapku seperti adik. Aku bergumam. Aku minta maaf. Sementara aku menepuk bahunya untuk menenangkannya. Melihat ke arahku, dia berkata, Tak masalah. Itu sudah lama sekali dan aku minta maaf kalau aku membuatmu tak nyaman. Kamu punya suara yang indah dan kamu sangat mengingatkanku akan Alan. Dia tak punya kesempatan untuk menggapai mimpinya. Tapi kamu bisa dan aku ingin membantumu. Karena aku tahu Alan ingin aku melakukannya. Dia tersenyum lembut. Jadi, apa kamu jadi ke pesta itu? Dia bertanya. Dengan tersenyum, ku jawab, Ya, hanya pilih yang bodoh yang mau melewatkan ini. Ini sangat menarik. Aku merasa sangat lebih baik karena salah pahamku dengan Deanne sudah teratasi. Meskipun aku memang lebay kalau ku ingat bagaimana sikapku terhadapnya. Oh iya, aku harus menyiapkan baju pesta. Kalian pasti tak mau berpakaian kurang untuk acara semacam ini, ya kan? Esok malamnya aku kenakan gaun kesukaanku dan tiba di luar kantor untuk menemui Deanne. Aku merasa bersemangat dan gugup sekaligus. Ini akan jadi kali pertama aku berhubungan dengan selebriti sungguhan. Maksudku, para penyanyi papan atas, bahkan mungkin para bintang film Hollywood, Orang yang high-nya kalian lihat di TV. Saat kami tiba di pintu masuk utama pesta, pintu gerbangnya terbuka secara otomatis. Wah, jalan masuknya saja lebih besar daripada jalanan tempat tinggalku. Lalu kulihat mansion itu dan banyak sekali mobil mewah. Cukup mengagumkan ya. Deanne nyengir padaku. Aku tersenyum balik. Bisa dibilang begitu. Aku hendak menghadiri pesta megah di Beverly Hills di mansion terbesar yang pernah kulihat. Itu baru yang pertama pastinya. Ini sungguh bagaikan mimpi yang tak ingin kau akhiri. Deanne membawaku berkeliling dan mengenalkanku ke banyak orang yang berbeda. Tapi tiba-tiba aku lihat sesosok yang familiar. Aku berusaha melihat dengan seksama. Tunggu, bukanlah itu Clara? Ngomong-ngomong soal dia, ya, aku sudah berusaha menghapus dia dan Eric dari pikiranku sejak dulu. Yang mana tak mudah karena mereka berdua sangat terkenal. Aku harus melihat berita tentang mereka berdua di mana-mana, entah tentang apa yang mereka kenakan hari ini, apa jadwal mereka minggu depan, atau saat duet bodoh mereka masuk ke tangga lagu. Percaya deh, dia pasti ada di sini. Ah, tapi tunggu. Jika ada Clara di sini, berarti akankah Eric ada di sini juga? Oh, tidak. Aku benar-benar tak ingin bertemu dengannya kali ini. Aku terhanyut dalam lamunan saat kurasakan ada yang menepuk pundaku. Tertegun, aku berbalik dan melihat ternyata itu Deanne. Dia memberiku koktel yang kelihatan mewah dan bertanya padaku apa aku baik-baik saja. Saat itulah Clara muncul di depan kami dan mulai mencium jauh Deanne. Deanne hendak mengenalkanku ke Clara saat dia menghentikannya. Oh, ini kamu Holly. Sekarang setelah kamu mulai jadi selebriti, mungkin kamu tak ingat aku lagi. Dia menyeringai. Oh, kalian berdua sudah saling kenal. Deanne bertanya. Yah, kami saling kenal dengan sangat baik. Iya kan? Lalu dia mengedip padaku. Tapi, oh, oh, kelihatannya aku salah waktu mengganggu kalian berdua. Jadi, kalian berdua menyadari apa yang disindirnya. Deanne berkata. Ayolah, kamu juga sudah ketemu Jane, istriku. Jangan bercanda soal itu. Dia memutar matanya dan berkata dengan sinis. Oh, iya. Aku lupa. Itu cuma karena kalian berdua tampak mesrah. Eric tak pernah berani seintim itu denganku di depan publik. Aku sangat iri. Kemudian, dia nyengir dan berlalu pergi. Deanne bilang padaku untuk tak terlalu menghiraukan yang dikatakan Clara karena dia memang terkena licik. Walaupun aku cukup kesal dengan kata-kata kasar Clara, yang paling mengganggu ku saat itu bukanlah dia. Tapi, Eric. Kenapa dia dengan sengaja menyebut namanya di depanku? Sementara Deanne bicara dengan beberapa petinggi bisnis, aku melangkah keluar ke balkon untuk cari udara segar. Dari sana bisa kulihat jelas tanda Hollywood yang ikonik itu. Kemudian, aku berbalik melihat ruangan yang ramai itu, di mana semua selebriti berpakaian indah itu tertawa dan ngobrol. Kuhelan nafas dalam dan berpikir dalam hati. Lihat itu, Hali. Kamu berhasil. Inilah yang telah lama kamu impikan. Itu benar. Aku sudah bekerja sangat keras untuk sampai di sini. Kini adalah babak baru, dan hantu masa lalu tak boleh membelengguku lebih jauh lagi. Pertemuan dengan Clara itu sebenarnya malah mengubah banyak pola pikirku, bukan mengacaukan malamku. Sejak saat itu, aku merasa aku telah mengungkap sumber motivasi baru. Ku benamkan diri dalam pekerjaan. Aku bekerja untuk keluarga, teman-teman, dan para penggemar yang selalu mendukungku, dan juga untuk diriku sendiri. Dan kemudian akhirnya, datanglah hari di mana semua jerih payahku membuahkan hasil. Hari itu, Pil dan aku sedang melihat-lihat beberapa lagu demo untuk dipilih satu sebagai single berikutnya. Saat tiba-tiba ponselku berdering. Itu adalah Deyan. Dia bilang kalau Pil dan aku telah diundang untuk tampil di festival Blue Moon. Ya Tuhan, ini mengagumkan. Ini adalah Blue Moon yang ku tonton dan ku ketahui seumur hidupku. Aku bisa berdiri di panggung yang sama dengan yang pernah dipakai idol aku tampil. Apa yang lebih baik dari itu? Aku sangat bersemangat. Aku melompat-lompat lalu memeluk Pil. Bagaimanapun, suasana hatiku jadi suram saat aku tahu siapa lagi yang akan tampil di sana. Eric, rasanya hatiku berhenti berdetak beberapa saat saat ku tata player laptop tanpa emosi. Pil sepertinya menyadari ada yang tak beres. Dia langsung melihat urutannya dan terdiam sebentar. Kemudian dia mengatakan, Halle, aku mengerti. Kamu tahu kita tak harus jalani festival ini. Memang benar, meskipun itu sudah lama sekali, aku masih merasakan kepedihan mendalam kapanpun kupikirkan Eric. Bagaimanapun, aku tak bisa lewatkan kesempatan ini. Itu tak adil bagi Pil maupun diriku sendiri. Jadi, aku tersenyum pada Pil dan mengatakan, tak masalah, takkan ku lewatkan ini untuk dunia. Hari H pun tiba, aku sangat bersemangat dan juga amat takut sampai rasanya aku mau muntah, yang pastinya buruk, karena aku berada di mobil van mewah dalam perjalanan ke sana. Kegugupanku sebagian dikarenakan aku akan tampil di depan penonton yang terbanyak yang pernah ada. Tapi juga karena aku akan berada di tempat yang sama dengan Eric, kugelengkan kepalaku untuk menepis pemikiran itu. Dan kuyakinkan diri sendiri bahwa dengan begitu banyaknya artis, kemungkinan aku bertemu dengannya lagi sangat kecil. Setelah penampilan yang luar biasa, aku merasa luar biasa. Aku berhasil melakukannya. Aku sangat bangga pada diriku sendiri dan juga Pil. Kami adalah tim impian. Kami sedang berada di belakang panggung saat aku rasakan ada orang yang menarik lenganku. Aku berbalik dan lihat itu adalah Eric. Tanpa sepatah kata pun, aku mendorongnya menjauh dan lanjut berjalan. Tapi sekali lagi, dia menarik lenganku. Pil berbalik dan saat melihat ini terjadi, dia langsung turun tangan. Hei, lepaskan dia! Eric berkata, Aku hanya ingin bicara dengan Heli secara pribadi. Pil berkata tegas, Katakan saja dengan lantang. Kami ini sudah jadi satu kesatuan. Cerita Heli adalah juga ceritaku. Merasa kesal, Eric menjawab, Ini bukan posisimu untuk berkata seperti itu. Kamu itu bukan siapa-siapanya. Heli, tolong dengarkan aku. Situasi sepertinya makin rumit. Dan hal terakhir yang kami semua inginkan adalah tidak menimbulkan keributan di sini. Jadi, Kukatakan pada Pil untuk pergi ke ruangan hijau terlebih dulu. Kemudian, Aku menoleh ke Eric dan dengan nada dingin kukatakan, Oke, Eric. Apa maumu? Terima kasih telah menonton!